Salam sehat bapak, ibu, adik-adik, mahasiswa dimanapun berada. Saya akan membacakan buku ajar administrasi pelayanan publik. Administrasi pelayanan publik merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada semua mahasiswa magister administrasi publik di Universitas Surah Rai. Selamat mendengarkan. Buku Ajar Administrasi Pelayanan Publik Bab 1. Konsep dan Teori Pelayanan Publik Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, masih menampakkan kinerja yang jauh dari harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kurangnya kualitas pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pendahuluan Pelayanan publik merupakan aspek pelayanan pokok bagi aparatur negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kinerja sektor publik tidak dapat dipisahkan dari penentuan standar pelayanan publik manajemen sektor publik belum dikatakan lengkap apabila tidak ditetapkan standar pelayanan publik yang menjadi acuan bagi manajemen dalam bertindak. Standar pelayanan publik merupakan standar kinerja minimal yang harus dipenuhi oleh suatu instansi pemerintah dalam suatu organisasi sektor publik. Dalam rangka memenuhi standar pelayanan publik tersebut, setiap unit pelayanan harus menetapkan standar pelayanan minimum atau disingkat SPM. Gelombang reformasi telah bergulir menuntut perubahan dalam segala tatanan kehidupan kenegaraan. Salah satu latar belakang bergulirnya reformasi adalah masyarakat kecewa kepada pemerintah. Pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan sudah tidak memiliki haknya lagi. Semangat reformasi telah mewarnai pendaya gunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Pasal 2 berbunyi, Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggaraan dalam pelayanan publik. Pasal 3 berbunyi, tujuan Undang-Undang tentang pelayanan publik adalah A. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. B. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas tujuan pemerintahan dan korporasi yang baik. C. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan D. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 344 berbunyi 1. Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. 2. Pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan asas A. Kepentingan umum B. Kepastian hukum C. Kesamaan hak D. Keseimbangan hak dan kewajiban E. Keprofesionalan F. Partisipatif G. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif H. Keterbukaan I. Akuntabilitas G. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentang K. Ketepatan waktu L. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan Pemberian pahanan publik secara cepat dan tepat dalam era informasi dan globalisasi yang senemikian pesat dan cepat mutlak untuk dilaksanakan sebab kalau tidak akan melahirkan suatu gejolak sosial bahkan disintegrasi bangsa yang pada akhirnya akan melahirkan perpecahan serta kehancuran bangsa dan negara Perkembangan informasi dan komunikasi yang ditandai mengglobalnya kehidupan berdampak pada meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Hal ini sekageligus memberi dampak pada semakin profesionalnya masyarakat mengelola suatu pekerjaan Dalam kondisi seperti itu, maka waktu dan pelayanan akan menjadi sangat berharga bagi masyarakat Setiap orang ingin mendapat pelayanan yang cepat dan tepat sebab mereka selalu ingin menggunakan waktu se-efisien mungkin Selain kecepatan dan ketepatan kualitas, dapat dimaknai sebagai kepuasan penerima layanan Sebagai upaya akan mempemenuhan hal tersebut Maka instruksi Presiden No. 1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dijadikan sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Hingga sekarang ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai berbagai masalah seperti pelayanan yang sulit untuk diakses prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perizinan tertentu biaya yang tidak jelas merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia dimana hal ini juga sebagai akibat dari permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan eksistensinya oleh rakyat Di samping itu, terdapat pula kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik dimana masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu dari segi ekonomi atau masyarakat yang tidak dekat dengan pemberi layanan lebih mudah mendapatkan pelayanan Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki uang atau masyarakat yang dekat dengan pemberi layanan lebih mudah mendapatkan pelayanan Apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi maka pelayanan yang diskriminatif ini akan berpotensi menimbulkan konflik laten dalam kehidupan bangsa Potensi ini antara lain kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya atau mampu dan miskin atau kurang mampu dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan Kemudian, terdapat kecenderungan di berbagai instansi pemerintah pusat yang enggan menyerahkan kunangan yang lebih besar kepada daerah otonom Akibatnya, pelayanan publik menjadi tidak efektif, efisien, dan ekonomis dan tidak menutup kemungkinan unit-unit pelayanan cenderung tidak memiliki responsibilitas, responsivitas, dan tidak representatif sesuai dengan tuntutan masyarakat Fenomena tersebut lebih disebabkan karena paradigma pemerintahan yang masih belum mengalami perubahan mendasar dari paradigma pelayanan konvensional Paradigma lama ditandai dengan perilaku aparatur negara di lingkungan birokrasi pemerintah yang masih menempatkan dirinya untuk dilayani dan bukannya untuk melayani atau to serve Padahal, pemerintah menurut paradigma pelayanan prima seyogianya melayani bukan dilayani adalah lebih baik dalam era demokratisasi dan desentralisasi saat ini Seluruh perangkat birokrasi pemerintah perlu menyadari bahwa akikat pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku melayani bukan dilayani mendorong bukan menghambat mempermudah bukan mempersulit sederhana bukan berbelit-belit terbuka untuk setiap orang bukan hanya untuk segelintir orang Fungsi utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik seiring dengan tuntutan perkembangan zaman sudah seharusnya pemerintah melakukan perbaikan pelayanan publik tersebut Akan tetapi, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah atau birokrasi mengalami pergeseran semakin parah oleh akibat lemahnya kinerja aparatur pemerintahan Kepercayaan dan kehidupan masyarakat menjadi semakin menurun Ketika pemerintah yang seharusnya berperan menghadirkan pelayanan prima kepada publik menjadi didominasi dan ditentukan oleh rezim yang berkuasa sehingga menyebabkan kebalikan daripada pelayanan publik menjadi publiklah yang menjadi pelayan bagi birokrasi Adanya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung seperti keluhan yang prosedur yang berbelit-belit birokrasi yang panjang belum ada standar operasional prosedur di ruang pelayanan belum ada kepastian jangka waktu penyelesaian pelayanan belum ada kepastian besaran biaya yang harus dikeluarkan belum adanya transparansi serta sikap petugas atau paratur yang kurang responsif hal ini menimbulkan penilaian yang buruk bagi pemerintah padahal di sisi lain masyarakat merindukan pelayanan yang baik dan cepat dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan atau power yang dimiliki dengan tanggung jawab yang mesti diberikan kepada masyarakat yang dilayani undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pasar 4 huruf C berbunyi memberikan layanan kepada publik secara jujur tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil, dan santun aparatur sipil negara diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah yang wajib diberikan sebaik-baiknya oleh penyelenggaraan negara untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas transparan dan akuntabel telah ditetapkan keputusan Menteri PAN no. 26 ke M PAN no. 2 2004 tentang petunjuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan sementara tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat masih menampakkan kinerja yang masih jauh dari yang diharapkan masyarakat sebagai pengguna layanan hal ini dapat dilihat antara lain dari adanya pengaduan dan keluhan dari masyarakat dan pelaku dunia usaha baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya misalnya melalui media sosial yang digeluhkan menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit diakibatkan belum adanya standar operasional prosedur atau SOP dari setiap jenis layanan publik belum transparan kurang informatif kurang akomodatif dan terbatasnya fasilitas sarana serta prasarana sehingga tidak menjamin kepastian dalam hal waktu dan biaya kurangnya kualitas pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik belum memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat kantor kecamatan dan kantor dinas kependudukan sebagai tempat masyarakat mendapatkan berbagai pelayanan kemasyarakatan harus dapat memberikan pelayanan prima kepada setiap masyarakat dan para akuratur harus memperlihatkan kinerja yang baik 2. konsep pelayanan publik sebelum membahas konsep pelayanan publik terlebih dahulu dibahas konsep pelayanan menurut para ahli antara lain A. pelayanan umum Munir tahun 2010 mengemukakan bahwa pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atas kelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan karena itu ia merupakan proses sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat selanjutnya munir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur oleh karena itu dapat ditetapkan standar yang baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar supaya hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang mendapatkan layanan menurut V. Simons dalam Inu Kencana tahun 2003 mengatakan bahwa customer satisfaction with service quality can be defined perception of receive with expectation of service desired maksudnya, rasa puas orang yang memerlukan pelayanan bisa diartikan dengan memperbandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan yang diterima dengan harapan pelayanan yang diharapkan jasa dalam pelayanan pemerintah rasa puas masyarakat terpenuhi apabila apa yang diberikan pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan ketika masyarakat menghendaki pembuatan kartu tanda penduduk izin mengemudi izin menirikan bangunan dan lain-lain dikerjakan dalam waktu yang singkat dengan biaya relatif murah dan serta mutu yang baik jadi, bila yang menerima adalah pembuatannya dikerjakan berlarut-larut biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dan tidak transparan serta kemudian mutu surat izin tersebut buruk tidak bisa dibaca salah tanggal dan nama atau keliru lokasi maka masyarakat tidak puas maka dari itu yang namanya pelayanan terdiri dari tiga unsur pokok yaitu 1. biaya relatif harus lebih rendah 2. waktu untuk mengerjakan lebih cepat dan yang ketiga mutu yang diberikan relatif lebih bagus b. mengenai pelayanan publik pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik bilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik akan berakibat rusaknya tatanan hukum dan aturan yang menjadi masyarakat bagi suatu kedaulatan negara peraturan dan keteraturan atau rule and order menjadi modal dasar bagi terbangunnya demokrasi dan keadilan dalam masyarakat menurut Mahmudi 2010 mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi 1. Satuan Kerja atau Satuan Organisasi Kementerian 2. Departemen 3. Lembaga Pemerintahan Non Departemen 4. Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara misalnya Sekretariat Dewan atau Setuan Sekretariat Negara atau Setnek dan sebagainya 5. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN 6. Badan Hukum Milik Negara atau BHMN 7. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD 8. Instansi Pemerintah Lainnya baik pusat maupun daerah termasuk dinas-dinas dan badan dalam penyelenggaraan pelayanan publik aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai penghutan lainnya Namun, meskipun kewajiban pemberian pelayanan publik terletak pada pemerintah pelayanan publik juga dapat diberikan oleh pihak swasta dan pihak ketiga yaitu organisasi non-profit, relawan, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM Jika penyelenggaraan publik tersebut diserahkan kepada swasta atau pihak ketiga maka yang terpenting dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan regulasi, jaminan, keamanan, kepastian hukum, dan lingkungan yang kondusif Dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik yang dikatakan oleh Mahmudi tahun 2010 Satu, transparansi yaitu pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti Kedua, akuntabilitas yaitu pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tiga, kondisional yaitu pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas Empat, partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat Lima, tidak diskriminatif atau kesamaan hak yaitu pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial, dan ekonomi Keenam, keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak Keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara No. 63 Garing Kep Garing M. Pan Garing 7 Garing 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik Poin 5A Prinsip Pelayanan Publik yaitu 1. Kesederhanaan Pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan 2. Kejelasan A. Perseratan teknis dan administratif pelayanan publik B. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik C. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran 3. Kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan 4. Akurasi yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan syah 5. Keamanan yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum 6. Tanggung jawab yaitu pimpinan dan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk pertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan serta penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik 7. Kelengkapan sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika atau telematika 8. Kemudahan akses yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh masyarakat serta dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika 9. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin sopan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas 10. Kenyamanan yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain kita lanjut ke nomor 3 konsep standar pelayanan peraturan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan bab 2 poin A berbunyi bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur selanjutnya permen PAN dan reformasi birokrasi bab 2 poin berbunyi dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip A, sederhana, standar pelayanan yang mudah dibengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara B, konsistensi, dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau C, partisipatif penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan D, akuntabel, hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan E, berkesinambungan, standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan F, transparansi, harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat Yang terakhir G, keadilan Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik serta mental Sedangkan menurut Vianto tahun 2011 bahwa penetapan standar pelayanan menjadi isu yang sangat penting Dalam pengembangan sistem pelayanan publik di negara kesatuan Standar pelayanan dapat mengatur aspek input, proses, dan output pelayanan Input pelayanan penting untuk distandarisasi mengingat kuantitas dan kualitas dari input pelayanan yang berbeda Antara daerah menyebabkan sering terjadinya ketimpangan akses terhadap pelayanan yang berkualitas Kemampuan daerah yang berbeda dalam membiayai pelayanan pendidikan dan kesehatan Membuat input dari sistem pendidikan dan kesehatan berbeda antara daerah Selanjutnya Vianto juga mengemukakan bahwa standar proses pelayanan juga penting untuk diatur Namun pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati agar standar proses pelayanan tidak mencegah Atau membatasi kreativitas lokal dalam menyelenggarakan layanan publik Proses penyelenggaraan layanan harus memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik Standar proses perlu dirumuskan untuk menjamin pelayanan publik di daerah Memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan layanan yang transparan, non-partisan, efisien, dan akuntabel Standar transparansi misalnya mengatur kewajiban penyelenggara layanan untuk menyediakan informasi Dan menjelaskan kepada warga pengguna layanan mengenai perseratan, prosedur, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan Termasuk yang harus ada dalam standar transparansi adalah keharusan bagi penyelenggara untuk memberitahukan hak-hak warga pengguna Untuk mengetahui dan mengadu dan memprotes ketika mereka merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh penyelenggara layanan Standar juga harus mengatur secara proporsional hak dan kewajiban antara penyelenggara dan pengguna layanan Yang keempat, faktor pendukung pelayanan umum Pelayanan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan Apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serta dapat difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna Menurut Munir tahun 2010, mengemukakan bahwa dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor pendukung yang penting Di antaranya A. Faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam pelayanan umum B. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan C. Faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan Yaitu kebutuhan hidup minimum Faktor keterampilan petugas Dan yang D. Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan Keenam faktor itu, masing-masing mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling mempengaruhi Dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara optimal Baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan, atau pelayanan dalam bentuk gerakan atau tindakan Dengan atau tanpa tulisan Menurut para surahaman Menurut para surahaman dan kawan-kawan dalam Pandi Ciptono tahun 1997 Mengidentifikasi 5 dimensi pokok yang berkaitan dengan kualitas jasa 1. Bukti langsung atau tangible meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi 2. Keandalan atau reliability Yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan 3. Daya tanggap atau responsiveness Yaitu keinginan para staff untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap 4. Jaminan atau assurance mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya Yang dimiliki para staff bebas dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan 5. Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelangan Yang kelima, konsep dasar penyelenggaraan pelayanan publik Sangkala tahun 2012 mengatakan bahwa bila reformasi pemerintahan dilakukan Maka pada dasarnya reformasi tersebut mampu mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Namun harus disadari bahwa pemerintahan tidak hanya sekedar mencapai tujuan efisiensi Tetapi juga terkait dengan hubungan akuntabilitas antara negara dengan warga atau masyarakatnya Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa paling tidak terdapat 4 prinsip dasar Yang termuat dalam sebuah charter yaitu kualitas, pilihan, standar, dan nilai Namun dalam perkembangannya, mengalami penambahan Prinsip dasar yang termaktub di dalam citizen charter Pada dasarnya memuat adanya pengakuan hak-hak publik Atas pelayanan yang harus diterima Karena mereka telah membayar atau melaksanakan kewajibannya melalui pajak Baik langsung maupun tidak langsung Karena itu, keseluruhan layanan yang diberikan harus dalam keadaan berkualitas tinggi Responsif terhadap kebutuhan warga Serta tersedia dengan biaya yang rasional Lebih lanjut prinsip dasar tersebut Mencakup A. Terdapat standar yang jelas Artinya setting dan monitoring diungkapkan secara eksplisit Bagi pengguna sesuai dengan apa yang mereka harapkan B. Informasinya jelas dan terbuka Artinya isi dari informasi yang diberikan harus akurat Tersedia setiap saat dalam bahasa yang sederhana Misalnya, mengenai bagaimana cara masyarakat melakukannya Dan siapa yang bertanggung jawab atau petugasnya C. Terdapat kesamaan Artinya informasi yang diberikan Sama bagi setiap pengguna D. Tidak memihak Artinya dalam memberikan pelayanan Petugas tidak boleh membeda-bedakan E. Continue Artinya pelayanan yang diberikan Baik kuantitas maupun mutunya Berkelanjutan atau tetap konsisten F. Teratur Artinya mekanisme pelaksanaan pelayanan diberikan Runut dan jelas G. Pilihan Artinya pemerintah membuka peluang B. Bagi pihak ketiga Untuk memberikan layanan yang sama Atau contracting out H. Konsultasi Artinya konsultasi dilaksanakan secara regular Dan sistematis dengan para pengguna Pandangan pengguna layanan dan prioritasnya Harus dapat dijadikan sebagai patokan Standar yang diterapkan dalam pelayanan publik Sopan Nomor I Sopan dan penolong Artinya Sopan dan suka membantu Memberi pelayanan Kepada pengguna Merupakan ciri para pegawai Yang bertugas Memberikan pelayanan Layanan yang diberikan Harus adil Bagi siapa saja Yang memerlukan pelayanan Serta dalam suasana kondisi Yang menyenangkan semua pihak J. Perbaikan Artinya Yang dirasa pelaksanaannya salah Maka segera diperbaiki Prosedur keberatan dijelaskan kepada masyarakat Sehingga mudah dilakukan K. Ekonomis Artinya Pelayanan publik Yang diselenggarakan Seyogianya ekonomis Dan efisien Di dalam konteks Kemampuan sumber daya Dan kemampuan keuangan negara L. Pengukuran Artinya Pelayanan Mesti yang diberikan Harus didasarkan atas standar Dan target yang dapat Diukur kinerjanya Hasil pengukuran tersebut Dapat menjadi sumber perbaikan Agar mutu pelayanan Tetap Dapat dijaga Dan bahkan Ditingkatkan Demikianlah Bab 1 Mengenai konsep Dan teori Pelayanan Publik Konsep dan teori Pelayanan Publik Sampai jumpa Di bab 2 Terima kasih Dan salam Sehat